Intro Video geng motor yang rata-rata beranggotakan anak remaja pria dan perempuan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulsel menyerang rumah anggota polisi viral kimedia sosial Asi penyerangan puluhan remaja sambil mengendarai motor ini direkam video oleh salah satu dari mereka Dalam video beredar, tampak seorang remaja laki-laki dan perempuan bersama dengan temannya berhenti dan hendak masuk ke dalam rumah Namun remaja itu dicogat oleh seseorang dan saat itulah remaja lainnya melakukan pelemparan Usai melakukan pelemparan, remaja yang menggunakan sepeda motor kemudian meninggalkan lokasi kejadian sambil berteriak menyala bosku Kadit Reskim Polsek Ujungbulu Aibda Eli Taufan Kardede mengatakan kelompok geng motor tersebut melakukan penyerangan terhadap rumah seorang anggota polisi Aibtu Ilyas karena ditegur oleh anak dari Aibtu Ilyas Mereka ditegur karena telah mengganggu ketertiban dengan membunyikan suara motor keras di Jalan Yos Sudar Sobulu Kumbah Akibatnya, dua orang anggota geng sudah ditangkap Sementara yang lain diketahui kabur dari kampungnya Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share ndak 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 share nd Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.